Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk bisa naik kelas melalui pelayanan Go Digital dan Go Export. Ini disampaikan Pejabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik saat menghadiri acara pengukuhan Kepala Peluakilan BI Provinsi Kaltim belum lama ini. Akmal Malik berharap kolaborasi bersama kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur atau KPWBI Kaltim terus berjalan dengan inovasi-inovasi sehingga tercipta perekonomian Kaltim yang maju, berdaya saring, dan berdaulat. Sore ini kita memulai undangan ikut-ikuti Pak Indonesia menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Baru dari Pak Buki ke Pak Riki. Bagi kami pemegantan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah sebuah kesempatan untuk kembali berinvest kerjasama yang sudah terjalin bagus selama ini dengan Pak Buki. Khususnya untuk pebijakan-pebijakan monitor, fiscal dan juga non-medependent fiscal, live pengadalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya. Kita berharap selama ini dengan Pak Riku sudah berjalan sangat bagus Ya, buktinya teman-teman UPD bertumbuh ekonomi kita sampai 6,8 loh Itu tidak bisa dilepaskan dari kontribusi dari Bank Indonesia Kedepan kita berharap kerjasama yang sudah berjalan itu bisa lebih optimal lagi Dan juga kebijakan nasional untuk membangun ekonomi yang lebih inovatif ya Dan kebijakan cashless, yakin kami akan coba dorong ke depan Terima kasih